Kalina tamat sawanang etamang kalamut tamang Video Part 4G Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga Judul asal, In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha Oleh Sayadaw U Pandita Penerjemah Bahasa Inggris Venerable U Agga Citta Penyunting Bahasa Inggris Kate Wheeler Penerjemah Bahasa Indonesia Tim Penerjemah Yasati Penyunting Bahasa Indonesia Asin Kusaladhama Foto sampul patung Buddha dari Batu Pualam ISMC Bakom Penerbit Yayasan Satipathana Indonesia Yasati Cetakan Pertama Mei 2014 Bab 4 Tujuh Faktor Pencerahan Faktor ketujuh Keseimbangan Batin Kusir yang baik hanya membiarkan kuda-kudanya menarik kereta Tampaknya perhatian penuh mengatur segala sesuatu Seperti kusir kereta yang hanya duduk dan membiarkan kuda-kudanya mengerjakan tugas menarik kereta Kondisi mudah dan seimbang ini merupakan perwujudan keseimbangan batin Ketika saya masih kecil Saya mendengar orang berbicara tentang bagaimana membawa dua keranjang pada kedua ujung batang bambu Ini hal umum di Myanmar Batang itu diletakkan di pundak Di mana kedua ujungnya dimuati keranjang Yang satu di depan Yang lain di belakang Ketika mulai Anda harus mengerahkan usaha sekuat tenaga Dan beban ini terasa sangat berat Tapi setelah 10 atau 15 langkah Batang itu mulai berayun Seiring dengan irama langkah Anda Anda, batang bambu dan keranjang Bergerak seirama dengan santai Sehingga Anda hampir tidak merasakan adanya beban Pada awalnya saya tidak percaya Tapi setelah saya bermeditasi Saya mengetahui hal itu cukup mungkin Perhatian penuh terus-menerus menyebabkan keseimbangan batin Menurut Buddha Cara menimbulkan keseimbangan batin adalah perhatian yang bijak Berperhatian penuh secara terus-menerus Dari saat ke saat tanpa jeda Berdasarkan kehendak untuk mengembangkan keseimbangan batin Satu saat Keseimbangan batin menyebabkan keseimbangan batin berikutnya muncul Sekali keseimbangan batin diaktifkan Ia akan menjadi penyebab keseimbangan batin berlanjut dan mendalam Keseimbangan batin dapat membawa seseorang pada tingkat latihan lebih dalam Melewati pandangan terang tentang muncul dan lenyapnya fenomena Keseimbangan batin tidak timbul dengan mudah dalam batin yogi pemula Meskipun yogi ini rajin berusaha berperhatian penuh dari saat ke saat Keseimbangan batin datang dan pergi Batin menjadi seimbang untuk sesaat dan kemudian lenyap lagi Secara bertahap keseimbangan batin semakin kuat Jarak ketika ia muncul semakin lama dan sering Akhirnya keseimbangan batin menjadi cukup kuat untuk dinyatakan sebagai salah satu faktor pencerahan Lima cara lain untuk mengembangkan keseimbangan batin Ada lima cara menimbulkan keseimbangan batin yang dibahas dalam kitab komentar Satu, emosi seimbang terhadap semua bentuk kehidupan Yang pertama dan utama adalah memiliki sikap seimbang terhadap semua makhluk hidup Mereka adalah yang Anda cintai termasuk binatang Kita memiliki banyak kemelekatan dan keinginan yang berkaitan dengan orang yang kita cintai Dan juga dengan binatang peliharaan kita Kadang-kadang kita menjadi apa yang dikatakan tergila-gila dengan seseorang Pengalaman ini tidak berkontribusi pada keseimbangan batin yang merupakan kondisi seimbang Untuk mempersiapkan landasan bagi munculnya keseimbangan batin Seseorang harus mencoba mengembangkan sikap tidak melekat dan seimbang terhadap orang dan binatang yang dicintai Sebagai orang duniawi, mungkin perlu bagi kita memiliki sejumlah kemelekatan dalam suatu hubungan Tetapi, kemelekatan yang berlebihan merusak bagi kita maupun orang yang kita cintai Kita mulai khawatir secara berlebihan atas kesejahteraan mereka Khususnya dalam retret, kita harus mencoba menyingkirkan kepedulian dan kekhawatiran berlebihan Atas kesejahteraan teman-teman kita Satu perenungan yang dapat mengembangkan ketidakmelekatan adalah Menganggap semua makhluk hidup sebagai pewaris kamanya sendiri Orang mendapatkan ganjaran dari kama baik dan menderita akibat perbuatan buruk Mereka menciptakan kama ini atas kehendaknya sendiri Dan tidak seorang pun dapat mencegah mereka memperoleh akibat tersebut Pada tataran tertinggi, tak ada satupun yang dapat Anda atau orang lain lakukan untuk menolongnya Jika Anda berpikir demikian, kekhawatiran pada orang yang Anda cintai akan berkurang Anda juga dapat memperoleh keseimbangan batin pada makhluk hidup dengan merenungkan kenyataan sejati Barangkali Anda bisa mengatakan pada diri sendiri Sejujurnya, hanya ada batin dan materi Dimanakah orang yang demikian Anda cintai? Yang ada hanya nama dan rupa, batin dan materi, timbul dan lenyap dari saat ke saat Anda akan cinta dengan saat yang mana? Dengan cara ini, Anda mungkin dapat menyadarinya Orang mungkin khawatir bahwa merenungkan seperti ini Dapat menjadikan seseorang tidak berperasaan dan menyebabkan kita meninggalkan teman atau orang yang kita sayangi Bukan demikian Keseimbangan batin bukan tidak sensitif, masa bodoh, atau apatis Secara sederhana adalah ketidakberpihakan Dalam pengaruhnya, seseorang tidak menyingkirkan hal yang tidak disuka atau melekat pada apa yang ia suka Batin berada dalam sikap seimbang dan menerima segala sesuatu apa adanya Ketika keseimbangan batin, faktor pencerahan ini muncul Seseorang meninggalkan kemelekatan dan rasa tidak suka terhadap makhluk hidup Kitab suci mengatakan bahwa keseimbangan batin merupakan penyebab pembersihan dan pemurnian seseorang Yang memiliki kecenderungan kuat terhadap hawa nafsu dan keinginan Yang merupakan lawan dari keseimbangan batin Dua, emosi seimbang terhadap benda mati Cara kedua mengembangkan faktor pencerahan adalah mengambil sikap seimbang terhadap barang mati Harta benda, pakaian, mode terbaru di pasar Pakaian sebagai contoh Suatu saat akan koyak dan bernoda Ia akan lapuk dan hancur karena tidak kekal Seperti yang lain Lebih jauh, kita bahkan tidak memilikinya Tidak dalam pengertian sejati Segalanya tanpa aku Tak seorang pun memiliki apapun Untuk mengembangkan keseimbangan dan memotong kemelekatan Sangatlah membantu untuk memandang materi sebagai sesuatu yang tidak kekal Anda dapat katakan pada diri sendiri Saya akan menggunakan dalam waktu singkat Tidak akan bertahan selamanya Orang yang terperangkap pada mode terbaru akan terdesak untuk membeli setiap produk baru yang muncul di pasar Ketika peralatan ini sudah dibeli Jenis yang lebih canggih akan muncul Orang ini membuang yang lama dan membeli yang baru Tingkah laku ini tidak mencerminkan keseimbangan batin Tiga Menghindari orang yang tergila-gila Metode ketiga mengembangkan keseimbangan batin sebagai faktor pencerahan Adalah menghindari orang yang cenderung tergila-gila pada orang dan benda Orang ini memiliki rasa kepemilikan yang kuat Melekat terhadap apa yang mereka pikir adalah miliknya Baik orang maupun benda Beberapa orang merasa sulit melihat orang lain menikmati atau menggunakan miliknya Ada kisah seorang biku yang demikian melekat pada binatang peliharaannya Tampaknya di wihara tempat ia tinggal Ia memelihara banyak anjing dan kucing Suatu hari ia mengunjungi pusat meditasi di Yangon untuk retret Ketika ia bermeditasi Ia berlatih dalam kondisi menguntungkan Tetapi latihannya tidak mendalam Akhirnya saya mendapat ide dan bertanya Apakah ia memiliki hewan peliharaan di wiharanya Ia menjadi cerah dan mengatakan Oh iya saya memiliki banyak anjing dan kucing Sejak saya datang ke sini Saya telah berpikir apakah mereka mendapat cukup makan Dan bagaimana keadaannya Saya memintanya untuk melupakan binatang tersebut Serta berkonsentrasi pada meditasi Dan segera ia mendapat banyak kemajuan Janganlah membiarkan kemelekatan berlebihan pada orang yang Anda cintai Atau bahkan pada binatang peliharaan Yang dapat menghalangi Anda mengikuti retret meditasi Yang memungkinkan Anda untuk memperdalam latihan Anda Dan mengembangkan keseimbangan batin Sebagai salah satu faktor pencerahan Empat Memilih teman yang selalu tenang Sebagai metode keempat dalam menimbulkan UPK Anda harus memilih teman yang tidak memiliki kemelekatan kuat pada makhluk hidup Atau harta benda Metode pengembangan keseimbangan batin ini Berlawanan dengan metode di atas Dalam memilih teman yang demikian Jika Anda ternyata mengambil biku seperti yang saya gambarkan di atas Akan menimbulkan sedikit masalah Lima Mengarahkan pikiran menuju keseimbangan Cara kelima dan penyebab terakhir munculnya faktor pencerahan adalah Secara terus menerus mengarahkan pikiran Anda ke arah pengembangan keseimbangan batin Ketika pikiran Anda cenderung ke jalan itu Pikiran tidak akan berkelana memikirkan anjing dan kucing Anda di rumah Atau orang yang Anda cintai Ia hanya akan menjadi semakin seimbang dan harmonis Keseimbangan batin adalah faktor sangat penting Baik dalam latihan maupun kehidupan sehari-hari Umumnya kita tersapu oleh objek yang menyenangkan dan menarik Atau akhirnya menjadi sangat gelisah ketika bertemu dengan objek yang tidak menyenangkan Tidak diinginkan Pergantian yang bertentangan ini berlaku umum di antara umat manusia Ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk tetap seimbang dan tidak tergoyahkan Kita gampang terbawa ke dalam dua ekstrim Kemelekatan atau kebencian Kitab suci mengatakan bahwa ketika pikiran melekat pada objek indriawi Pikiran menjadi gelisah Hal ini adalah kondisi umum segala urusan di dunia Yang dengan mudah dapat kita amati Dalam mencari kebahagiaan Orang keliru menganggap kegemparan batin sebagai kebahagiaan sejati Mereka tak pernah mendapat kesempatan mengalami kebahagiaan lebih besar yang datang dari kedamaian dan keseimbangan Faktor-faktor pencerahan yang berkembang Penyembuhan menuju tanpa kematian Semua faktor pencerahan membawa manfaat yang luar biasa Sekali berkembang sepenuhnya Mereka memiliki kekuatan untuk mengakhiri penderitaan sangsara Demikianlah yang dikatakan kitab suci Artinya kelahiran dan kematian yang terus menerus dari makhluk hidup Yang terdiri dari fenomena batin dan materi Akan berhenti total Faktor pencerahan juga memiliki kapasitas Menghancurkan sepuluh bala tentara marah Kekuatan penghancur yang menyebabkan kita terpaku Berputar dalam roda penderitaan dan kelahiran kembali Untuk alasan ini Para Buddha dan orang yang tercerahkan Mengembangkan faktor pencerahan Sehingga dapat melampaui alam kesenangan indriyawi Dan juga alam materi halus dan alam tanpa materi Anda mungkin bertanya Kemanakah seseorang pergi setelah bebas dari tiga jenis alam kehidupan ini Tidak dapat dikatakan bahwa ada jenis kelahiran apapun Karena nibbana adalah akhir kelahiran dan kematian Kelahiran membawa pada hidup Usia tua, sakit, dan akhirnya kematian Yang tidak dapat dihindarkan Semua aspek penderitaan Untuk bebas dari penderitaan Adalah harus bebas dari kelahiran Sehingga kematian pun tidak akan terjadi Nibbana adalah bebas dari kelahiran dan juga kematian Ketika berkembang sepenuhnya Faktor pencerahan ini membawa yogi mencapai nibbana Dalam hal ini mereka dibandingkan Dengan obat yang sangat ampuh dan efektif Mereka memberi kekuatan batin yang diperlukan Untuk dapat bertahan terhadap naik turunnya kehidupan Lebih jauh, mereka sering dapat menyembuhkan penyakit fisik dan mental Tidak ada jaminan bahwa jika Anda bermeditasi Anda dapat menyembuhkan segala penyakit Tetapi adalah mungkin bahwa pengembangan faktor pencerahan dapat menyembuhkan penyakit Bahkan penyakit yang terlihat tidak tersembuhkan Memurnikan penyakit mental kita Penyakit mental adalah penyakit keserakahan, kebencian, kebodohan batin, iri hati, kekikiran, kesombongan, dan seterusnya Ketika kekuatan ini timbul, mereka membuat batin tidak bersih dan keruh Batin yang keruh ini akan menciptakan fenomena fisik yang mencerminkan kekeruhan itu Bukannya memiliki penampilan yang jernih dan cerah Ketika batin Anda dikeruhkan oleh hal negatif Anda akan terlihat tidak bersinar, tidak berbahagia, dan tidak sehat Seperti Anda telah menghirup udara yang terpolusi Tetapi jika Anda bersemangat mencoba untuk mengaktifkan perhatian penuh Yang menembus dari saat ke saat pada objek yang diamati Sangat alami pikiran akan diam pada objek Tanpa tersebar dan risau Samadhi atau konsentrasi hadir pada saat itu Setelah beberapa saat, batin akan dibersihkan dari segala rintangan atau kecenderungan negatif Sekarang, kebijaksanaan mulai terbuka Ketika pandangan terang timbul, batin semakin murni Ibarat kita menghirup udara bersih lagi setelah kembali dari hiruk pikuk kotak Perhatian penuh, usaha dan penyelidikan Membawa pada konsentrasi dan pandangan terang yang muncul secara bertahap Setiap tahap pandangan terang yang baru Seperti setiap tarikan napas udara bersih ke dalam batin Tahapan pandangan terang terhadap timbul dan lenyapnya fenomena Merupakan awal latihan yang baik dan mendalam Faktor keseimbangan batin mulai menstabilkan batin Dan perhatian penuh menjadi semakin dalam Timbul dan lenyapnya objek menjadi sangat jelas Dan tidak ada keraguan-keraguan terhadap sifat sejati Dari apa yang bisa dialami secara langsung Pada titik munculnya energi secara tiba-tiba Membuat latihan terlihat tanpa perlu diusahakan Yogi mulai memahami bahwa tak seorang pun hadir Untuk membuat suatu usaha Kegembiraan dan kegairahan timbul Ketika Yogi merasakan secara langsung kemurnian batin yang dimiliki Demikian pula rahasia kenyataan terbuka dihadapannya dari saat ke saat Kebahagiaan luar biasa diikuti dengan kedamaian Dan serta batin yang bebas dari keraguan-keraguan dan kekhawatiran Dalam kondisi damai ini memungkinkan kita melihat lebih banyak lagi dengan jelas Ketika tidak ada gangguan, konsentrasi juga akan mendalam Pada latihan yang mendalam ini, seseorang mengalami keseimbangan batin yang sebenarnya Batin yang tidak terseret oleh perasaan menyenangkan Meskipun mungkin ada kegairahan dan kebahagiaan Tidak pula objek tak menyenangkan menggelisahkan batinnya Yogi merasa tiada ketidaksukaan terhadap rasa sakit Tidak pula ada kemelekatan pada rasa senang Dampak pada tubuh 7 faktor pencerahan secara alami berdampak pada jasmani maupun batin Karena keduanya saling terikat erat Ketika batin betul-betul murni dan dilingkupi oleh faktor pencerahan Ini berdampak luar biasa pada sistem sirkulasi tubuh Darah baru yang diproduksi sangat murni Ia meresap ke berbagai organ tubuh dan panca indera Membersihkan mereka Tubuh menjadi bercahaya dan pemahaman meningkat Objek visual menjadi demikian cemerlang dan jelas Beberapa Yogi merasa demikian banyak cahaya memancar dari tubuhnya Sehingga seluruh ruangan menjadi terang di malam hari Batin juga dipenuhi cahaya Ada keyakinan yang cemerlang dan juga keyakinan yang terbukti yang mempercayai apa yang sedang terjadi Melalui pengalaman Anda sendiri tanpa perantara Batin menjadi ringan dan gesit Seperti halnya dengan tubuh Yang kadangkala terasa seperti melayang di udara Seringkali tubuh seperti tidak terasa Dan Yogi dapat duduk berjam-jam tanpa merasa sakit sama sekali Penyembuhan ajaib Penyakit lama yang tidak tersembuhkan dipengaruhi oleh kekuatan faktor pencerahan Khususnya pada latihan yang mendalam Di pusat meditasi di Yangon adalah hal umum penyembuhan ajaib ini terjadi Sebuah buku dapat ditulis hanya untuk mendaftar kasus-kasus itu Di sini saya hanya akan menyebutkan dua contoh yang luar biasa Kasus tuberculosis Suatu ketika ada seorang pria yang menderita TBC selama bertahun-tahun Ia belum juga sembuh meskipun telah mencari pengobatan dari berbagai dokter Dan pengobatan tradisional Myanmar Serta menghabiskan banyak waktu di kamar khusus TBC Di rumah sakit umum Yangon Sedih dan putus asa Ia merasa satu-satunya jalan baginya hanyalah menuju kematian Sebagai usaha terakhir Ia memohon bermeditasi di pusat meditasi Tapi menutupi kondisi kesehatannya yang buruk Karena jika tidak Ia akan ditolak dengan dasar dapat membahayakan kesehatan yogi lain Dalam dua minggu latihan Gejala kronisnya muncul ke permukaan dengan ganas Memburuk dengan rasa sakit Yang biasanya datang selama periode tertentu latihan dhamma Rasa sakitnya mengerikan Membuatnya menderita dan kelelahan Sehingga membuatnya tidak dapat tidur sama sekali Hanya berbaring dan terus menerus batuk sepanjang malam Suatu malam Saya berada di tempat tinggal saya Dan mendengar suara batuk mengerikan yang datang dari tempat tinggalnya Dengan membawa ramuan jamu batuk Myanmar Saya mengunjunginya dengan harapan mengurangi penyakit flu atau demam yang baru saja menyerang Tetapi orang itu tergeletak di kamarnya Sedemikian lelahnya Sehingga tidak dapat berkata apapun kepada saya Tempat ludahnya hampir penuh dengan darah yang ia muntahkan Saya bertanya Apakah ia membutuhkan obat Dan ketika ia akhirnya dapat berbicara Ia mengakui kondisi kesehatannya Pikiran pertama saya adalah Apakah saya telah menghirup sebagian dari kumannya Orang itu meneruskan Meminta maaf telah membawa penyakit menular ini ke dalam pusat meditasi Tetapi memohon agar dapat meneruskan latihannya Jika saya meninggalkan tempat ini Hanya ada satu jalan bagi saya Yaitu kematian Ia berkata Perkataannya menyentuh hati saya Dengan cepat Saya mulai memberinya semangat dan inspirasi untuk terus berlatih Setelah mengatur proses karantina Agar penyakitnya tidak menyebar ke seluruh pusat meditasi Saya terus membimbingnya Dalam satu bulan Pria tersebut dapat mengatasi penyakit TBC-nya Melalui kemajuan fantastis dalam meditasinya Ia meninggalkan pusat meditasi ini dalam kondisi sembuh total Tiga tahun kemudian Ia muncul kembali sebagai seorang biku yang kuat dan sehat Saya bertanya padanya Apa yang ia rasakan sekarang Apakah TBC atau batuk kembali muncul? Tidak Jawabnya TBC saya tidak pernah kambuh lagi Jika batuk Terkadang tenggorokan saya gatal Tapi jika saya menyadari perasaan ini dengan segera Saya tidak batuk Dhamma demikian menakjubkan Ajaib Setelah minum obat dhamma Saya sembuh sepenuhnya Seorang wanita dengan tekanan darah tinggi Kasus lain terjadi kira-kira 20 tahun yang lalu Kali ini adalah seorang wanita yang tinggal di pemukiman pusat meditasi Ia berkerabat dengan salah satu anggota staf pusat meditasi Sudah lama ia menderita tekanan darah tinggi Dan sudah berobat serta minum obat dokter Terkadang ia mengunjungi saya Dan saya mendesaknya untuk bermeditasi Dengan mengatakan bahwa kalaupun ia meninggal selama latihan Ia akan menikmati banyak kebahagiaan dalam kehidupan berikutnya Ia selalu mempunyai alasan Dan terus berlanjut berlindung pada dokternya Akhirnya saya menegurnya Banyak orang datang dari jauh Bahkan dari luar negeri Untuk mencicipi dhamma di pusat meditasi ini Latihannya mendalam Dan mereka mengalami banyak hal menakjubkan Anda tinggal di sini Dan tidak pernah bermeditasi Sampai tingkat kepuasan apapun Anda mengingatkan saya Pada patung singa yang menjaga kaki stupa Singa ini Anda tahu Selalu membelakangi stupa tersebut Sehingga tidak pernah dapat memberikan penghormatan Wanita itu cukup tersakiti dengan teguran saya Dan setuju mencoba bermeditasi Dalam waktu singkat Ia telah mengalami rasa sakit yang hebat Sakit akibat penyakitnya Berpadu dengan sakit dari dhamma Memberinya masa-masa sulit Ia hampir tidak dapat makan maupun tidur Akhirnya Anggota keluarga Yang juga tinggal di pusat meditasi Mulai mencemaskan kondisinya Mereka memohon Agar ia kembali ke tempat tinggalnya Supaya mereka dapat merawatnya Saya menentangnya Dan mendesak Agar ia meneruskan latihan Daripada mendengarkan mereka Anggota keluarganya datang Padanya berulang kali Tetapi saya mendesak Agar ia meneruskan latihan Ini merupakan pertempuran yang berat Bagi wanita itu Tetapi ia terus berlatih meditasi Ia sangat tangguh Ia mendapatkan gelora inspirasi baru Dan memutuskan melihat latihannya terus Sampai berakhir Meskipun ia harus meninggal karenanya Sakit wanita itu demikian beratnya Ia merasa seolah-olah otaknya akan pecah Urat nadi di kepalanya berdenyut Memukul dan menekan Ia menerima semuanya dengan kesabaran Hanya mengamati rasa sakit Segera panas tinggi mulai keluar dari tubuhnya Ia mengeluarkan dan memancarkan api besar Akhirnya ia mengatasi semua sensasi tersebut Serta semuanya menjadi tenang dan damai Ia telah memenangkan pertempuran Tekanan darah tingginya sepenuhnya disembuhkan Dan ia tidak pernah lagi makan obat Untuk penyakitnya itu Penyakit lain Dan jangan lupa Kebebasan Saya telah menyaksikan kesembuhan penyakit usus terjepit Kista Jantung Kanker Dan lain-lain Tidak ada jaminan atas hasilnya Tetapi saya harap Kisah di atas memberi inspirasi bagi Anda Jika seorang yogi Tekun Ulet Gigih Dan bersemangat juang Dalam berusaha penuh perhatian Pada sensasi sakit yang muncul dari penyakit dan luka lama Ia akan mendapatkan penyembuhan ajaib Dari kesulitan yang dihadapinya Usaha yang tekun akan memperbesar kemungkinan itu Meditasi satipathana mungkin sangat bermanfaat bagi pasien kanker Kanker sangat mengerikan Begitu banyak penderitaan baik pada jasmani maupun batin Orang yang mahir dalam meditasi satipathana Dapat meringankan bebannya dengan menyadari rasa sakit Tidak peduli betapa mengerikannya Ia dapat meninggal dengan damai Sempurna Dan tanpa celah Penuh perhatian hanya pada rasa sakit Kematian seperti ini adalah baik dan mulia Semoga Anda dapat menarik manfaat penuh Atas pengetahuan yang Anda peroleh Melalui penjelasan Tentang tujuh faktor pencerahan ini Semoga Anda mengembangkan setiap faktor Mulai dari perhatian penuh dan berakhir dengan keseimbangan batin Sehingga Anda dapat menjadi orang yang tercerahkan Demikianlah saya akhiri video part 4G Sekaligus berakhir juga pembacaan bab 4 Tujuh faktor pencerahan Pada video part selanjutnya Saya akan mulai membacakan bab 5 Yaitu Wipasana Jhana Terima kasih Jangan lupa like